PKM adalah program kreativitas mahasiswa penampilan masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman dosen dan mahasiswa dalam menyusun proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM, Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menggelar pelatihan penyusunan program kreativitas mahasiswa di Aula Garuda Gedung Yos Sodarso UPN Veteran Jakarta. Acara tersebut diikuti 20 dosen yang diproyeksikan akan membimbing PKM serta 150 mahasiswa yang telah mempunyai rencana membuat PKM di tahun ajaran 2018-2019. Ada pun pembicara ialah Dr. Tripti Roskartika SEMM dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Menurut Dr. Tripti, kendala terbanyak yang dihadapi mahasiswa-mahasiswi dalam menyusun proposal PKM di tahap awal yaitu ID. Oke, kendala yang dihadapi mahasiswa-mahasiswi dalam menyusun proposal PKM, yang pertama adalah ID. Kebanyakan mahasiswa-mahasiswa kita itu bingung mau nulis tentang apa. Jadi memang mahasiswa-mahasiswanya dituntut untuk banyak membaca, kemudian mau adaptasi terhadap lingkungan untuk mengetahui kira-kira apa yang akan ditulisnya berdasarkan keadaan di sekelilingnya. Selain itu, Tripti juga memberikan tips dalam menuliskan proposal PKM. Pertama adalah kalau dalam menyusun proposal jangan takut-takut, salah. Tulis aja apa yang ada di kepala, ditulis, kemudian nanti kan pasti dibidik oleh pendamping, dosen pendamping ya. Jadi ditulis aja apa yang diinginkan ditulis, kemudian nanti diikuti buku panduan. Karena memang yang namanya PKM itu ada beberapa bidang. Jadi disesuaikan tulisannya ini nanti masuknya ke bidang apa? Bidang gula usahaan, atau KC, atau pengabdian masyarakat, atau penelitian, atau teknologi, seperti itu. Dosen dari Politeknik Negeri Media Kreatif itu sangat kagum terhadap mahasiswa-mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang sangat antusias dalam kegiatan PKM ini. Saya sangat antusias sekali justru harus disupport. Karena saya melihat rata-rata mereka itu ingin sekali bisa nulis. Aku ingin sekali mengikuti kegiatan ini, cuman mungkin perlu dibimbing. Kenapa? Karena mungkin baru pertama kali, sehingga mungkin belum sesuai dengan panduan. Kemudian seharusnya idenya seperti ini, masuknya pasnya adalah ke PKM seperti ini. Tapi sih dengan niatnya sih benar-benar perlu kita dukung. Antusiasmennya tinggi banget.